Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tanda nerduri Salam plenitor semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit Yang berubah melimpa, amin Oke, bagi teman-teman yang penggemar atau pencinta pelepa panjang Nanti kami akan mempongkar satu paratas Yang merupakan juga paratas terbaik yang ada di Indonesia Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi Dengan cara mengklik tombol subscribe Dan jangan lupa diberikan video ini Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke, kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi teman-teman kita sudah berada di TKP ini Yang merupakan kebun yang menanam jenis pelepa panjang Dan kami nanti akan coba merekomendasikan Dan juga menggambarkan apa sih keunggulan Ketika kita menanam yang jenis pelepa panjang Oke, teman-teman kita sudah berada di kebun milik kawan Dan ini adalah paratas keluaran dari PT BSM Atau PT Bina Sawit Makmur Atau PT Sampurna Agro Yakni keluaran PT BSM Yakni mengeluarkan paratas Sriwijaya 3 Atau SJ3 teman-teman Jadi memang untuk paratas SJ atau Sriwijaya itu ada 6 SJ1 sampai SJ6 dan SJ3 inilah yang merupakan paratas pelepa panjangnya PT BSM Dan ketika kita melihat di deskripsi paratasnya teman-teman Itu SPH untuk SJ3 ini adalah 135 Artinya untuk jarak tanamnya kita dianjurkan di angka 9,25 meter Kali 9,25 meter untuk sistem panjang mata lima atau segitiga teman-teman Dan memang ketika kita menanam pelepa panjang teman-teman Ada beberapa keunggulan yang kita bisa dapatkan Yang pertama tentu untuk jumlah pokok untuk pelepa panjang ini tentu lebih sedikit Dari jumlah pokok untuk yang pelepa pendek Tentu akan menekan nanti penggunaan pupuk Artinya kita bisa menghemat pupuk dan juga perawatannya pasti akan lebih mudah Dari yang pelepa pendek teman-teman Karena jumlah pokoknya yang kita piara itu sedikit Nah itu salah satu keunggulan Salah satu kelebihan apabila kita menggunakan paratas pelepa panjang Tapi sebenarnya hampir sama saja teman-teman Tergantung dari kesukaan kita Kita mau pilih yang pelepa pendek oke Pelepa panjang juga oke Karena pelapa panjang ini tentu perawatannya tidak akan sesulit Atau tidak akan sebanyak dari yang paratas pelapa pendek Karena dia jumlah pokoknya sedikit Nah itu salah satu keunggulannya Dan memang teman-teman untuk sekarang ini Kalau tidak salah Untuk paratas SJ3 Itu dibanderol harga di ecerannya itu teman-teman Sekitar 9 ribuan sampai 10 ribuan teman-teman Harganya saya juga kurang pasti Berapa harganya tahu Karena untuk paratas semi klonnya SK5 nya dan SK1 nya itu dibanderol kalau ecerannya harganya 11 ribu per butir Kalau SJ biasa yang SJ3 ini Kalau tidak salah sekitar 9 sampai 10 ribuan teman-teman Untuk paratas SJ1 sampai SJ6 Khususnya untuk SJ3 ini teman-teman Mungkin teman-teman ada yang Sudah menanam paratas ini Atau sudah memibit paratas SJ3 ini Ini adalah rekomendasi paratas yang apabila teman-teman suka dengan pelapa panjang Karena memang pelapa panjang ini perawatannya tentu lebih mudah daripada pelapa pendek Karena jumlah pokoknya pasti lebih sedikit daripada yang pelapa pendek Oke teman-teman mantap sekali ini Ini sudah umurnya sekitar 1 tahunan teman-teman Ditanam di lahan dan memang untuk bibitnya dulu itu ditanam di bawah umur 1 tahun teman-teman Makanya dia kelihatan masih kecil karena Pendanawannya dulu itu kurang dari 1 tahun ini bibitnya Paratas SJ3 Nah ini keluaran dari PT Bina Sawit Makmur Memang teman-teman banyak sekali balai benih yang mengeluarkan paratas pelapa panjang ini Contoh misalnya dari PPKS PPKS itu bisa mengeluarkan paratas Dari jenis 239 yang ngambi atau dampi itu adalah jenis pelapa panjangnya PPKS Bagi teman-teman yang ingin membeli dari balai benih PPKS bisa memilih 3 paratas itu Paratas dampi yang ngambi dan juga 239 Nah kalau dari PT BSM itu kita bisa memilih yang paratas SJ3 atau Sriwijaya 3 Kita lihat penampakannya teman-teman mantap sekali Ini saya lihat dibersihkan piringannya saja untuk yang di sekelilingnya tidak dibersihkan atau semprot Dia hanya membersihkan piringannya saja teman-teman Memang kalau paratas pelapa panjang ini Tentu perawatannya itu lebih simple Karena jumlah pokoknya pasti lebih sedikit daripada yang pelapa pendek Kita coba ke sana teman-teman Paratas pelapa panjangnya dari keluaran PT BSM Atau Sampurna Agro Mungkin teman-teman sudah ada yang mengkoleksi bibit ini Kebetulan kalau saya pribadi ini belum ada Saya punya jenis ini saya baru punya yang semiklon 5 nya Yang pelapa pendeknya teman-teman Saya tidak punya yang untuk SJ3 nya ini Yang semiklonnya itu ada 2 Ada SK1 dan SK5 Dan kalau mau pilih yang pelapa panjangnya Pilih SK1 teman-teman Itu pelapa panjangnya Untuk yang sudah dalam sistem semiklonnya SK1 kita bisa pilih selain SJ3 Dan tentu SK1 itu lebih tinggi harganya daripada SJ5 teman-teman Kalau tidak salah sekarang harganya 11 ribu per butirnya Nanti saya coba juga lampirkan nomor distributor Yang menjual parietas dari Sriwijaya ini Nanti di deskripsi video ini Nanti saya coba lampirkan Sampai tahu ada kawan-kawan yang ingin pesan parietas ini Ini luas lahannya mungkin sekitar 1 hektare sampai 2 hektare teman-teman ini Kebetulan pemiliknya tidak ada di tempat ini Kita coba jalan-jalan saja Jadi ini salah satu rekomendasi parietas yang bisa kita pilih Dari PTBSM yakni parietas SJ atau Sriwijaya 3 Yang merupakan parietas pelapa panjang Oke kita coba kembali ke sana Dan memang teman-teman memang setiap parietas ada keunggulannya Mau itu pelapa panjang Mau itu pelapa pendek Nah kalau untuk pelapa panjang tentu jumlah pokoknya sedikit Tentu kita bisa menghemat pupuk yang kita berikan Dan juga tentu perawatannya tidak serumit atau tidak serepot yang pelapa pendek Nah bagi teman-teman yang menggunakan atau suka untuk pelapa pendek Bisa pilih yang SJ5 Atau mau lebih bagus lagi yang SK5 teman-teman Itu adalah parietas pelapa pendeknya di PTBSM Bisa ditanam di angka 160 pokok dalam satu hektare Nah kalau ini 135 teman-teman Ini lebih sedikit Dan juga hasilnya kurang lebih saja Bagus yang pelapa panjang Ya tergantung dari teman-teman semua Pilih yang mana Pelapa panjang atau pelapa pendek itu sama saja sebenarnya Tergantung dari hitung-hitungan teman-teman Mana yang lebih bagus ditanam Oke mungkin itu sedikit informasi teman-teman Tentang parietas pelepa panjang Salah satu parietas pelepa panjang yang ada di Indonesia Yang bisa kita gunakan nanti untuk ditanam di lahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih